PLN memastikan pasokan listrik di sentra vaksinasi dan fasilitas kesehatan tanpa gangguan. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan PLN dalam menyukseskan program vaksinasi. PT PLN berupaya mensuplai listrik ke lokasi-lokasi vaksinasi di kota Pontianak tanpa gangguan. Distribusi listrik yang handal itu sebagai dukungan PLN dalam mensukseskan vaksinasi. Manager unit pelaksana pelayanan pelanggan kota Pontianak, Dudikurniawan Abuari, mengatakan suplai jaringan listrik saat ini diupayakan semaksimal mungkin tanpa gangguan jaringan. Sebab kapasitas daya listrik yang dimiliki PLN sudah di atas batas atas penggunaan pelanggan. Sehingga kecil kemungkinan terjadi pemadaman listrik, terkecuali yang disebabkan gangguan seperti layangan dan jaringan tertimpa pohon. PLN selalu komit di dalam menjaga keuntungan pasokan listrik, khususnya kepada pelanggan-pelanggan kami di wilayah Kalimantan Barat ini. Nah, kaitannya dengan sarana kesehatan dan mendukung program vaksinasi yang saat ini lagi bencar dilaksanakan, PLN tentu senantiasa memastikan layanan-layanan vaksinasi ini bisa tetap dijalankan, terdistribusi dengan baik dengan memastikan pasokan listriknya itu tetap andal, tetap kontinu memasuk listrik khususnya di sarana-sarana pusat-pusat layanan kesehatan dan juga vaksinasi ini. Didi mengharapkan petugas kesehatan bisa segera melaporkan jika terjadi pemadaman listrik ketika dilaksanakan vaksinasi. Petugas akan bergerak cepat memperbaiki jika terjadi gangguan ke depannya. Widi Aryadi, Tim TPRI Kalbar melaporkan